Intro Bismillahirrahmanirrahim Radiyallahu anikum wa paala radiyallahu an Falamma utia Umar radiyallahu anhu Bisiwari kisra wa mantikatihi Wa tajihi Wa mintaqatihi Wa tajihi Da'asura kata bina malik Fa'albassahu iyaha Wa tahakkaka kawalun nabi sallallahu alaihi wasallam Wa mara fi masirihima Bi ummi ma'bad al-khuzai Al-khuzaiyah Wa mara fi masirihima Bi ummi ma'bad al-khuzaiyah Wa kanad indaha syatun Khallaf hal jahdu Anil ganami Fa masaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Bi adihi dar'aha Wasamma wada'a Fadarat fasakaha wa saka ashabahu Hatta rawaw Thumma syariba wa halaba fihi thanian Hatta mala al-ina Falamma rajaa abu ma'bad Sa'ala anil kisati Faqalat la wallahi Illa anahu mara bina rajulun Mubarakun Kana min hadithihi Kaita wa kaita Wa wasafat hu lahu wasfan jamilan Qala wallahi La arahu sahiba kureisin Al-ladhi tatlubuhu Wa lam yajal yasluku bihima dalil Hatta qadima bihima kuba Wahia fi dawahil madina Wa dhalika fi thani Ashar min rabi'il awwal Yawmal isnen Wa qad nazala sallallahu alaihi wasallam Ala kulthumi ibn al-hadam Fasolal jum'ah Fi bani salim ibn auf Bi batnil wadi Wahia awalu jum'atin bil madina Thumma qadima al-madina Fabarakatna qadahu sallallahu alaihi wasallam Fabarakatna qadahu sallallahu alaihi wasallam Ala babi masjidihi Thalatha marad Wahuwa yawma idin Mirbadun Lissahalin Wasuhailin Ibn Ibn Amr Yatiman Fi hijri as'ad ibn zurara Wa yukalu Fi hijri as'ad ibn zurara Fi hijri as'ad ibn zurara Wa yukalu mu'ad ibn afra Fasyarahu sallallahu alaihi wasallam Bi ashrati dananira Wa nazala birahlihi sallallahu alaihi wasallam Ala abi ayyub Likawnihi min akhwali abdil muttalib Fa aqama sallallahu alaihi wasallam Indahu sab'at ashhur Fakana awalu kalimatin Sumi'at minhu alaihi salatu wasallam Afsus salam Wa at imut ta'am Wasidul arham Wasallu billail Wa nasuniamun Tadkhul jannata bisalam Ba'loka Kamer Wa kana bil madina awsanun Ya'buduha rijalun Fa aqbala hayna idin kaumuhum Alayhim Fahaddamuha Alayha Fa aqbala hayna idin kaumuhum Alayha Fahaddamuha Wa ba'athan nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidabna haditha Wa aba rafiq Biba'irain Wa khamsa mi'at dirhamin Ila makkah Fa qadima bifatimah Wa ummi kul thum Wa sawda binti zam'ah Wa usamata binti zaid Wa ummihi Wa ummihi barakatul mukanna Ummu ayman Radiallahu anhum Wa khiraja abdullah Bin abibakar Radiallahu anhum Bi iya li abihi Barakatul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin abdillah Wa ala alihi Wa sahbihi Kemarin Terakhir menjelaskan tentang Kejadian Nabi dengan surakah Sampai Nabi mengatakan Kaifabika idha labista siwarai kisro Bagaimana menurutmu bila kamu memakai Perhiasan kerajaan kisro Dan itu terjadi pada zaman Sayyidina Umar Saat dikuasai oleh Sayyidina Umar Ketika Sayyidina Umar menguasai Falama utia Umar radiyallahu anhu Bisiwari kisro Wa min taqatihi watajihi Da'a surah kotab namia malik Fa'al basahu iya ha Karena sudah dikuasai oleh Sayyidina Umar Perhiasan Kerajaan Mahkota dan semisalnya Diberikan kepada Sayyidina Umar Mintokoh Sabuk Sabuk kerajaan Taj Mahkota Yang terbuat dari emas Dan perhiasan-perhiasan Diberikan kepada Sayyidina Umar Sayyidina Umar memanggil suroko Karena mendengarkan hadis Nabi SAW tersebut Fa'al basahu iya ha Dipakaikan oleh Sayyidina Umar Kepada Suroko bin Malik Akhirnya Apa yang diucapkan Nabi SAW Menjadi nyata Alhasil setelah itu Dilanjutkan perjalanan oleh Rasulullah Dengan Sayyidina Umar Lanjut Perjalanan setelah Kejadian dengan suroko Di perjalanan Melalui Seorang wanita Bernama Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah Ummu Ma'bad ini namanya Atika Binti Khalid bin Munkid Al-Khuzaiyah Punya Satu kambing Yang ada di rumahnya Kurus Kambingnya kurus Kambing betina Kambing betina kurus Namun Diusap oleh Nabi SAW Apa Apa namanya itu Tempat keluar susunya itu Diusap oleh Rasulullah Dengan tangannya Setelah meminta izin tentunya Karena saat itu Kehausan Kelaparan Sayyidina Abu Bakar Rasulullah dan Penunjuk jalan Serta Apa Pembantunya Kedimnya Sayyidina Abu Bakar Amir bin Fuhiro Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Dan Abdullah bin Uraikid Lapar Perjalanan yang lama Tidak ada makanan Izin Diusap Diusap oleh Rasulullah SAW Mengucapkan Bismillah Didoakan oleh Nabi Setelah didoakan oleh Nabi Mengalir Fadarot Air susunya langsung Mengalir Seperti Saat Halimah Mengambil Nabi Yang asalnya Tidak keluar Sampai anaknya Kelaparan Karena Nyusui Nabi Langsung Bancar Untuk Nabi Dan untuk Abu Domdom Apa Untuk Saudaranya Domdom Domdom Saudara Susunya Nabi Yang saat itu Menyusu bareng Nabi Langsung Bancar Sama Ini Kambing juga Langsung Mengalir Diminum oleh Nabi Diminumkan kepada Para sahabatnya Nabi Sampai Semua Maksudnya Sahabat itu yang menemani Nabi Bepergian Sayyidina Abu Bakar Amir bin Fuhairah Dan Abdullah bin Uraikid Sampai mereka kenyang Suma Syaribah Nabi minum lagi Wa halama Wa halaba Fithanian Diperah lagi Kedua kali oleh Nabi Hatta malak lina Sampai wadahnya penuh Bukan untuk dibawa Nabi Tapi untuk Umum ma'bad tadi Dikasihkan umum Umum ma'bad Wees Dalam riwayat Dibacai Nabi 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 Tidak keluar lagi Sudah air susunya Setelah di Usap Nabi yang kedua Sudah tidak keluar lagi Air susunya Seperti sebelumnya Akhirnya Abu ma'bad Suaminya umum ma'bad Pulang Setelah Nabi sudah pergi Tapi ada tanda-tanda Tanda tamu datang Tanya Kejadian yang ada saat itu Katanya Umum ma'bad Galat Lah Allah tidak ada apa-apa Cuman Ada orang yang Kayaknya memiliki Berkah tersendiri Lewat kepada kita Ya Orangnya itu Seperti ini Seperti ini Kait Wah Kait Kait-wah Kait Itu Pernyataan Yang digunakan Untuk menjelaskan Orangnya itu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Tidak digunakan Kecuali Dobel Gak mungkin Kait gitu Gak mungkin Kait-wah Kait Itu sudah bisa Bisa difadha Bisa dikasro Kaita wa Kaita Bisa kaiti wa Kaiti Terus disifatkan Oleh umum ma'bad Dengan sifat yang baik Suaminya ini Mendengarkan Kok Wallahi la'arahu Sohiba Guresh Alladhi tatlubuhu Kayak-kayak Yang kamu sebutkan Ini Sepertinya Orang yang Dicari oleh Guresh Orang-orang Yang dikejar oleh Guresh Yang Siapa mendapatkannya Bisa mendapatkan Seratus ekor Ontah Wish Terjadilah Terjadi Nabi tetap di jalan Dengan Penunjuk jalan Abdallah bin Uraiki Sampai Nabi ke Kuba Kuba itu Di pinggiran Madinah Mungkin kalau sekarang Sudah hampir masuk Madinah Kalau dulu Masih agak jauh Karena batas Kota Madinah Dulu sama sekarang Beda Belum masuk Madinah Kuba Lah itu Bersepatan pada Tanggal 12 Rabiul Awal Hari Senin Nabi berangkat Hari Senin Berarti tanggal 5 Berada di Guasaur Tiga hari Berarti Itungannya Empat hari Perjalanan Sampai di Kuba Nabi Nabi Nginep Transit Istirahat Di rumah Kulsum bin Hadam Bukan perempuan ya Kulsum ini laki Kulsum bin Hadam Karena Kulsum ini Tokohnya Bani Amr bin Auf Dan Tempat Kembalinya Kelompok Aus Sayyidina Abu Bakar Tinggal di Habib bin Abi Isaf Atau Ada yang mengatakan Khadijah bin Zed Bisunuh Gak satu tempat Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beda tempat Fasallal Jum'a Fi Bani Salim Bin Auf Bibadnil Wadi Wahia Awalu Jum'atin Bil Madinah Kemudian Nabi Sallallahu Jum'at Di Bani Salim Bin Auf Di Perut Wahdi Tengah-tengah Lembah Yang ada di sana Di Gubak Dan itu adalah Sallallahu Jum'atan pertama Yang didirikan di Madinah Jadi Nabi Naik kendaraan Keluar dari Gubak Berjalan bersama orang-orang Ada yang naik kendaraan Ada yang jalan kaki Rebutan Satu silih berganti Ingin memegang Apa Tali ikatnya Ontanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Memuliakan Dan mengagungkan Nabi Sebab Di Madinah Sudah ada Dari kaum Aus Dan Khosraj Yang beriman kepada Nabi Yang mengikuti Ajaran Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berangkat ke Madinah Hari Jum'at Sampai Soal Jum'at Di Bani Salim Min Auf Solat Jum'at Di Masjid Yang ada di tengah-tengah Wadi Tengah-tengah lembah Bersama orang-orang Muslim Jumlah mereka 100 orang Kemudian Nabi Solat Setelahnya Di Madinah Jumlah mereka Bersama Nabi 40 orang Bersama Nabi 40 orang Tidak ada Riwayat Sama sekali Disini disebutkan Di Sirah Al-Halabiya Nabi Solat Jum'at Kurang dari Jumlah ini 40 orang Tidak pernah Kewajiban Jum'atan itu Sudah ada Saat Nabi Masih di Makkah Cuman tidak bisa Dijalankan Karena jumlah Muslimin Berkurang Sebab mereka Hijroh Sehingga Tidak ada kewajiban Karena seperti itu Di hukum VK Karena melihat Apa yang dilakukan Oleh Nabi Ketika Nabi Di Madinah Jumlahnya sudah lebih Dari Batas minimum Di dalam Madhab Imam Syafiri Sehingga Solat Jum'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di Madinah Dikatakan itu adalah Solat Jum'at Yang pertama kali Di Madinah Maksudnya Itu Solatnya Nabi Solatnya Nabi Solat Jum'at pertama Karena Para sahabat Sebelumnya Sebelum Nabi Datang ke kota Madinah Sudah Solat Jum'atan Terlebih dahulu Kan di perjalanan Dari Senin Ke Senin Hari Jum'at itu Nabi Di Madinah Sudah Solat Jum'at Sebelum Nabi Datang Dan itu Dengan izinnya Nabi Nggak mereka langsung Gaya Jum'atan Nggak Melalui izinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Didiwayatkan oleh Ibnu Abbas Adzina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Biljum'at Qabla Anyuhajir Rasulullah Mengizinkan Untuk Jum'atan Sebelum Beliau Hijrah Semak Gadimal Madinah Kemudian Nabi Sampai Ke kota Madinah Ketika Sampai Diriwayatkan Diriwayatkan oleh Imam Bayhaki Dan Duzan Dari Syedah Aisyah Radiyallahu Ta'alan Beliau berkata Lama gadima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al Madinah Karena Rasulullah Sayyidah Aisyah Saat itu Sudah jadi istrinya Nabi Tapi belum Bergumpul dengan Nabi Bergumpul dengan Nabi Setelah Hijrah Menikahnya Sebelum Hijrah Beliau Menyatakan Ketika Rasulullah Sampai Dikota Madinah Anak-anak Kecil Para Perempuan Orang-orang Tua Itu Mereka Semua Mengatakan Ghosidah Yang sering Kita Dengarkan Dari Riwayat Ruzen Ada Tambahan Ayyuhal Mab'uthu Fina Jiktabil Amril Muta Saat itu Malah Diriwayatkan Pakai Terbang Karena itu Hukumnya Pakai Rebban Nah itu Aslinya Untuk Perempuan Apakah Laki Boleh Boleh Karena Bukan Khusus Khusus Untuk Perempuan Boleh Laki Hukum Aslinya Terbangan Itu Perempuan Dan Nabi Tidak Mengingkari Hal Tersebut Karena Itu Ditarim Masjid Tidak Boleh Terbangan Karena Saat itu Para Wanita Terbangannya Di Luar Bukan Di Dalam Masjid Semua Gedimal Madinah Nabi Kemudian Sampai Madinah Fabarakat Nak Tuhu Sallallahu Alaba Bimas Jidih Salah Samarot Kemudian Ontanya Duduk Barokat Itu Duduk Karena Itu Kalimat Mabruk Kalimat Mabruk Itu Asalnya Digunakan Untuk Ontah Yang Duduk Ontah Yang Duduk Itu Dikatakan Mabruk Jadi Posisinya Sudah Diduduki Oleh Ontah Itu Namanya Mabruk Tapi Sudah Dijadikan Bahasa Kalimat Mabruk Itu Untuk Uncapan Keberkahan Mabruk Mabruk Padahal Laksudnya Mabruk Itu Diduduki Ontah Kalau Mendoakan Orang Lain Barak Allah Fik Bukan Mabruk Barak Allah Yubarik Fik Dan Misalnya Kata-katanya Pakai Sulati Masjid Barokat Yubariku Bukan Pakai Barokat Kalau Barokat Itu Ontah Yang Duduk Ontah Nabi Duduk Tiga Kali Di Pintu Masjid Sebetulnya Belum Ada Masjid Cuman Ketika Sampai Di Kota Madinah Nabi Nabi Melarang Satupun Yang Memegang Tali Kendalinya Ontah Katanya Nabi Biarkan Ontah Ini Jalan Dengan Sendirinya Karena Dia Sudah Mendapatkan Perintah Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Tetap Jalan Sampai Barikat Barokat Duduk Indah Mahali Masjidi Tempat Duduk Itu Akan Dijadikan Masjid Di Situ Kemudian Jalan Laki Ontah Nabi Di Atas Ontah Tersebut Kemudian Duduk Lagi Di Pintu Rumahnya Abi Ayyub Al-Answari Di Rumahnya Abi Ayyub Al-Answari Kemudian Berdiri Laki Duduk Lagi Di Tempat Duduk Yang Pertama Dan Meletakkan Apa Apa namanya Lehernya Di Bumi Jadi Menggambarkan Kalau Yang terakhir Ini Adalah Al-Manzil Tempat Tinggalnya Nabi Jadi yang Pertama Masjid Tempat Yang Kedua Depan Rumahnya Abi Ayyub Al-Answari Tempat Yang Ketiga Di Dekat Tempat Yang Pertama Dengan Meletakkan Leher-lehernya Kalau Barikat Itu Cuma Seperti Ini Kakinya Biasanya Ditekuk Ditekuk Itu Barikat Tapi Kalau Sudah Sampai Meletakkan Lehernya Itu Istirahat Itu Isyarah Bahwa Tempat Tinggalnya Nabi Saat Itu Saat Itu Adalah Tempat Istirahatnya Ontah Dan Tempat Yang Digunakan Untuk Mengeringkan Kurma Jadi Kurma Itu Ketika Sudah Jadi Rutop Dipanen Dikeringkan Jadi Tamer Dikeringkan Jadi Tamer Tempat Ngeringkannya Disitu Lahmir Bat Itu Tadi Miliknya Suhel Dan Sahel Putra Amr Suhel Dan Sahel Putranya Amr Keduanya Ini Yatim Berada Di Naungan As'ad Bin Zuroroh Ada Riwayat Di Bawah Naungan Mu'ad Bin Afro Jadi Tempat Yang Diduduki Ontah Tadi Itu Miliknya Dua Anak Yatim Miliknya Dua Anak Yatim Dibeli Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Sepuluh Dinar Bukan Uang Yang Kecil Ya Langsung Bahasa Kita Langsung Trillionaire Anak Yatim Langsung Trillionaire Akhirnya Nabi Karena Masih Belum Ada Tempat Tinggal Di Rumahnya Abi Ayub Al-Ansori Namanya Khalid Bin Zed Al-Najjar Al-Ansori Al-Khazroji Namanya Khalid Bin Zed Al-Najjar Al-Ansori Al-Khazroji Kenapa Kok tinggal Disitu Karena Abi Ayub Adalah Dari Keluarga Pamannya Abdul Muttalib Dari Keluarga Pamannya Abdul Muttalib Jadi Abdul Muttalib Ibunya Punya Saudara Lah Di antara turunannya Saudara Ibunya Ini Ya ini Abi Ayub Al-Ansori Al-Khazroji Karena memang Abdul Muttalib Itu dari Madinah Abdul Muttalib Itu dari Madinah Kalau Ayah Ibu Nabi Dari Mekah Tapi Kalau Abdul Muttalib Dari Madinah Karena itu Dinamakan Dengan Abdul Muttalib Sering ini Kita ulang-ulangi Yang Aslinya Namanya Adalah Syaibat Hamad Karena Saat itu Berjalan ke Mekah Bersama Pamannya Yang Bernama Muttalib Berjalan Karena Kumus Ditanyai Sama Orang Siapa Ini Muttalib Menjawab Abdi Karena itu Dinamakan Abdul Muttalib Padahal Adalah Keponakannya Sendiri Alhasil Tinggal Disana Karena Masih Kerabat Dengan Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Tinggal Disana Selama Tujuh Bulan Karena Tinggal Disana Gak Mungkin Nabi Diem Pasti Ada Berbincangan Dan Yang Sebagainya Alhasil Disitu Pertama Kali Yang Diucapkan Oleh Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Yang Terdengar Dari Nabi Yaitu Kalimat Afsus Salam Tebar Karna Salam Salim Alaman Ta'rif Alaman La Ta'rif Persalamlah Kepada Orang Yang Kalian Kenal Dan Yang Tidak Kalian Kenal Tebarkan Salam Dan Ini Bisa Menjadi Cara Kita Untuk Mempertebal Keimanan Dan Cara Kita Untuk Memasuki Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa At Imu Ta'am Kita Diajarkan Sosial Oleh Nabi Saling Berbagi Makanan Yang Kaya Memberikan Kepada Yang Miskin Dan Yang Fakir Saling Berbagi Makanan Ini Ajaran Nabi Ajaran Nabi Sallallahu Sallallahu Wasilul Arham Sambung Tali Silatur Rahmi Sambung Tali Silatur Rahim Dan Itu Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Memutus Tali Silatur Rahim Maka Akan Mendapatkan Laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Rahmat Tidak Turun Di Satu Tempat Satu Daerah Yang Ada Di Dalamnya Satu Yang Memutus Tali Silatur Rahim Ini harus Perhatikan Nabi Itu Silatur Rahim Diajarkan Dari Ibundanya Dari Kecil Saat Nabi Masih Kecil Diajak Ke Madinah Untuk Apa Silatur Rahim Menyambung Tali Silatur Rahim Bangun Di Waktu Malam Solat Saat Manusia Yang Dimaksud Orang Orang Kafir Yang Maksud Nabi Orang Orang Kafir Kalau Sekarang Bukan Orang Kafir Tidur Kalau Yang Dimaksud Nabi Dulu Manusia Saat Itu Tidur Kita Umat Islam Eh Solat Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Waktu Yang Sunyi Waktu Yang Tepat Untuk Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Tebarkan Salam Saling Berbagi Sosial Kepada Sesama Muslim Menyambung Tali Silatur Rahim Setiap Malam Kita Panjatkan Doa Kita Solat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Itu Semua Membuat Kita Mudah Untuk Memasuki Surga Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Selamat Dengan Keselamatan Artinya Hadis Ini Motivasi Kita Agar Kita Enggak Transit Ke Neraka Enggak Pakai Transit Ke Neraka Masuk Surga Dalam Keadaan Selamat Wakan Nabil Madinah Ti Awsan Di Apa Di Madinah Saat itu Ada Beberapa Berhala Yang terbuat Ada yang Dari Kayu Ada yang Dari Batu Dan yang Semisalnya Tanah Liat Dan Semisalnya Yang digunakan Oleh Orang Orang Untuk Beribadah Ketika Nabi Bersama Kaumnya Datang Dihancurkan Oleh Nabi Dan Nabi Mengutus Zaid bin Harithah Dan Abu Rafiq Dengan Dua Ontah Serta 500 Dirham Ke Mekah Untuk Diberikan Kepada Fatimah Dan Umu Kulsum Saat itu Zaidah Fatimah Dan Umu Kulsum Masih Di Mekah Kemudian Istrinya Nabi Saudah Binti Zam'ah Usamah Bin Zaid Anaknya Zaid Bin Harithah Dan Ibunya Usamah Yaitu Barakah Barakatul Habasyiah Yang Dijuluki Dengan Umu Aiman Dipanggil Dengan Umu Aiman Namanya Barakatul Habasyiah Radiyallahu Anhum Diberikan Kepada Mereka Dan Abdullah Bin Abu Bakar Radiyallahu Anhum Saat itu Di Mekah Karena Setiap Harinya Membawa Kembalan Kambing Untuk Menutupi Bekas Kakinya Rasulullah Dan Saudaranya Saudaranya Asma Yang Memberikan Kabar Bukan Mengembala Kambing Yang Memberikan Kabar Kepada Seti Abu Bakar Dan Rasulullah Tentang Apa Yang Diucapkan Orang-orang Kafir Guresh Yang Ada Di Mekah Saat itu Beliau Masih Di Kota Mekah Membawa Seluruh Keluarga Ayahnya Ke Madinah Jadi Dibawa Ke Kota Madinah Semuanya Semuanya Dibawa Ke Madinah Ilah Disitu Yang Tidak Termasuk Kalau Tidak Salah Abdurrahman Abubakar Malah Saat Perang Badar Berhadapan Dengan Kau Muslimin Di Pihak Orang Kafir Abdurrahman Bin Abubakar Cuman Setelahnya Masuk Islam Dan Di Akhir Hayat Nabi Siwak Yang Dilihat Oleh Nabi Adalah Siwak Abdurrahman Bin Abu Abubakar Wallahu Alam Luar Biasa Berjalan Nabi Sulitnya Lamanya Dan Ditunjukkan Kepada Nabi Kepada Kita Mengajarkan Islam Menyebarkan Islam Itu Harus Bondoh Harus Mengeluarkan Harta Harus Mengeluarkan Harta Ya Fakir Ya Orang Lain Harusnya Saling Membantu Dalam Berda'wah Seperti Nabi Gak 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 Saling 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 Membantu Untuk Menegakkan Agama Islam Itu Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Membuka Pintu Hati Kita Untuk Apa Memudahkan Kita Menyebarkan Agama Islam Memahami Agama Islam Memahamkan Kepada Yang Lain Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Membuka Hati Kita Agar Bisa Meneladani Mengikuti Apa Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Salam Amin Amin Rasulullah Muhammad Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Rabbana Atarafna Wa Annana Asrafna Ala Lada Asrafna Fatub Alina Tawba Tawsil Kulla Hauba Was Surlana Al Aurati Wa Amin Rau'ati Rau Al Liebe Ba tractor A G Rau'ati Amin Ya Rau'ati Ya Bar peace Him talked 결 ored How El selamat menikmati selamat menikmati